Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Batonet, potongan ini berbentuk balok, berukuran panjang 4 cm dengan ketebalan 1 cm x 1 cm Wortel dan kentang sering dijadikan untuk bentuk batonet sebagai pelengkap stick Alumin Potongan ini memiliki bentuk dengan ukuran sedikit lebih tebal dari julian Panjangnya kira-kira 4-5 cm dengan ketebalan 5 mm atau 1,5 cm Potongan seperti ini biasanya digunakan dalam masakan barat untuk bahan pelengkap Julian Julian adalah nama untuk potongan sayuran dengan bentuk seperti batang korekapi Ukuran potongan ini memiliki panjang 4 cm dengan lembar dan ketebalan 1 mm x 1 mm Potongan seperti ini biasanya digunakan untuk salat atau waksinan Brunowa Bentuk kotak-kotak kecil dengan ukuran 1 x 1 x 1 mm Cara membuatnya seperti membuat potongan julian Lalu dilanjutkan dengan memotongnya secara melintang Jadilah potongan Brunowa yang bisa digunakan untuk potongan dalam isi pasca atau isi kroket sayuran Jenis potongan ini hampir sama dengan batonet Potongan ini juga berbentuk balok Namun dengan panjang hanya 3 cm dan ketebalan 1 cm x 1 cm Potongan jenis ini sering digunakan pada sayuran untuk membuat acar kuning Masa doang Kalau yang satu ini hampir mirip dengan potongan Brunowa Masa doang juga bisa disebut dengan potongan dice atau cube Potongan berbentuk dadu dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 1 cm ini sering digunakan dalam membuat salat buah Paisa Potongan dengan bentuk tipis ini sering dijadikan untuk isi sup Bahkan yang biasa diperlakukan seperti ini adalah wortel dan pentak Namun tidak menutup kemungkinan untuk bahan yang lain Ukuran dari potongan Paisa ini adalah 1 x 1 cm Shredded Potongan dengan bentuk panjang dan tipis Hampir sama dengan chiffonet Tapi potongan shredded lebih sering dihasilkan dari parutan Potongan jenis shredded ini biasanya digunakan alat parut seperti untuk rujak ataupun parutan singkong untuk salut Shredded Irisan halus bernama chiffonet ini sering digunakan untuk jenis sayuran yang tinggi seperti bayang, lettuce, dan juga kol Cara memotongnya hampir sama dengan mencincang Hasil sayuran pun akan jadi tipis-tipis dan panjang Potongan wedges Bayi yang sering makan pot atau wedges tersebut tahu bentuk ini Satu buah pantang bisa kita potong menjadi 6 atau 8 potongan bentuk wedges Chop Chop biasa juga diartikan dengan mencincang Bentuk potongannya tidak beraturan atau bentuk cincangan, baik halus ataupun kasar Cara ini biasanya dilakukan untuk mencincang bawang bubai atau bawang putih Nah sekarang saya selopor sudah tahu kan berbagai macam jenis potongan pada sayuran Jangan lupa diperhatikan di rumah ya Dan juga jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ayo dari channel Bye-bye 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 sub indo by broth3rmax